Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara menambah kapasitas drive-c pada PC dan laptop Tanpa berapa lama langsung saja kita mulai Nah jadi pertama-tama teman-teman silahkan buka file explorer nya dengan tekan di keyboard Windows plus E ya Nah kemudian teman-teman pergi ke disk PC Nah kemudian di drive-c teman-teman ya itu klik kanan kemudian properties Nah kemudian disini teman-teman silahkan klik disk clean up Nah jadi tunggu dulu sampai disk clean up nya memproses scanning nya selesai ya Nah jika sudah selesai memproses scanning nya nanti akan otomatis muncul jendela kecil lagi satu ya Nah disini tuh kita disuruh untuk memilih mana yang mau dihapus mana yang tidak ya Nah jadi tinggal di centang semuanya aja ya karena setahu saya semuanya ini adalah file sampah ya atau folder sampah ya Nah jika sudah selesai dipilih atau di centang mana yang mau dihapus ya bisa di klik ok kemudian delete files ya Nah jika sudah selesai teman-teman pergi ke tools kemudian teman-teman bisa klik check Nah kemudian langsung klik scan drive Nah jadi fungsinya ini untuk menge-scanning atau mengecek ya drive-c teman-teman itu apakah error atau tidak ya Dan misalkan kalau hasil akhirnya ada error nanti teman-teman bisa langsung saja untuk memperbaikinya ya atau di fix ya oke Nah jadi kalau sudah selesai dan tidak ditemukan error nanti akan otomatis tampilannya seperti ini ya Nah jika sudah selesai bisa di close saja Kemudian klik optimize ya yang di bawah ini Nanti akan otomatis muncul seperti ini ya Nah jadi di drive-c teman-teman ya ini yang atas itu klik optimize Nah jika sudah selesai tidak ditemukan apa-apa atau status yang oke Nah teman-teman bisa ke bawah sini yaitu schedule optimization Nah kemudian teman-teman klik change settings Nah disini kalau teman-teman lihat disini keduanya centang ya Nah disini saya akan kasih tahu dulu ya Bagi teman-teman yang pengguna hard disk drive atau HDD Maka untuk fitur atau opsi schedule optimization silahkan dimatikan Cara matinya gimana Tinggal klik saja change settings Kemudian di hilangin centangnya untuk keduanya ya jika sudah oke Nah bagi teman-teman yang pengguna SSD atau solid state drive Untuk schedule optimizationnya jangan dimatikan atau dibiarkan menyala saja ya Jadi seperti ini ya Nah karena disini saya memakai SSD jadi saya tidak akan mematikannya ya oke Nah jika sudah selesai bisa di close Kemudian bisa di klik oke Nah jika sudah selesai teman-teman bisa close untuk file explorer nya Kemudian teman-teman klik start menu Kemudian pergi ke settings Nah kemudian teman-teman pergi ke system Nah kemudian di storage Itu teman-teman silahkan nyalakan yang ini Ya nyalakan yang atas inilah pokoknya yang ini itu teman-teman silahkan nyalakan atau di on kan ya jika ada Nah jika sudah teman-teman silahkan klik yang jenisnya temporary files ya Silahkan di klik Nah nanti akan otomatis Seperti tadi ya yang di screen up Cuma berbedanya ini di settings ya Nah ini tinggal langsung saja di remove files Nah jika sudah di remove files bisa di close untuk settings nya Nah kemudian lanjut teman-teman silahkan pencet di keyboard Windows plus R secara bersamaan Nanti akan otomatis kebuka run Kemudian teman-teman ketik time Jika sudah oke Nah kemudian teman-teman hapus dengan cara ctrl A Kemudian ctrl D Nah jika sudah selesai bisa di close Kemudian teman-teman buka run nya lagi dengan Windows plus R ya Nah kemudian ketik percent time percent Jika sudah oke Nah kemudian seperti biasa Ctrl A kemudian ctrl D Nah jadi untuk yang saya kasih tau ini itu semuanya berupa file sampah ya Jadi teman-teman tidak perlu ragu-ragu lagi ya Intinya itu semuanya ini adalah file sampah yang tidak berguna dan menumpuk di PC atau laptop kalian ya Oke bisa di close Kemudian buka run nya lagi Kemudian ketik pre-fetch Jika sudah oke Nah kemudian seperti biasa ya Ctrl A kemudian Ctrl D Nah jika sudah Centang ininya Kemudian bisa di skip Nah kemudian jika sudah Teman-teman pergi ke drive C Kemudian pergi ke Windows Kemudian pergi ke software distribution ya Software distribution ini Kemudian pergi ke download Nah kemudian teman-teman hapus semua file atau folder yang di dalam download ini ya Jadi tinggal ctrl A kemudian ctrl D Nah sudah selesai ya Nah disini ada satu tambahan Jadi bagi teman-teman yang memiliki aplikasi Spotify ya Jadi ini bagi pengguna yang Yang memiliki Spotify ya Jadi kalau teman-teman sering memakai Spotify Atau Ada aplikasi Spotify Maka teman-teman bisa hapus Untuk file atau folder sampah ini Nah cara Cara ngeceknya gimana Atau cara mau ngehapusnya gimana Teman-teman tinggal buka file explorer nya lagi Kemudian pergi ke drive C Kemudian pergi ke user Ya users Kemudian cari nama desktop kalian Nah kemudian pergi ke app data Nah ketika tidak ada app data Maka teman-teman klik view Kemudian centang hidden items Ya jadi kalau app datanya tidak ada Untuk hidden itemsnya silahkan dicentang Kemudian nanti akan otomatis muncul Tinggal masuk saja ke app data Kemudian pergi ke lokal Kemudian teman-teman cari Spotify Ini Spotify ya Kemudian masuk ke data ya data Nah kemudian teman-teman hapus semuanya yang ada disini Karena disini itu merupakan sampah ya Jadi kalau kalian lihat ini banyak banget ya Jadi tinggal eksekusi saja Ctrl A kemudian Ctrl D Nah sudah selesai ke hapus ya Nah jika sudah selesai file explorer nya bisa di close Nah kemudian jangan lupa untuk recycle bin nya Jangan lupa di kosongkan ya Jadi kalau recycle bin tidak di kosongkan Maka sama saja ya Untuk sampahnya masih ada di PC atau laptop kalian Ya jadi Jangan lupa untuk mengosongkan recycle bin nya ya Dengan cara klik kanan Empty recycle bin Kemudian yes Nah seperti itu ya Untuk caranya ya Nah recycle bin nya sudah kosong ya Jadi sudah tidak ada lagi yang untuk sampahnya Dan sampahnya benar-benar sudah ke hapus ya Nah jadi kita lihat untuk kapasitasnya Nah jadi Kalau teman-teman lihat awalnya itu kan 23,4 GB ya Atau GB Sekarang menjadi 26,0 GB ya Jadi lumayan nih Berarti sampahnya ada 3 GB nih Lumayan banyak ya Dan satu hal lagi ketika teman-teman pergi ke drive C Kemudian disini di folder sini ada Dua folder ya kalau tidak salah Namanya lupa ya Jadi disini saya akan tunjukkan saja untuk gambaran atau screenshot nya Nah jadi kalau teman-teman ada Keduanya atau salah satunya Nah teman-teman bisa hapus nih Hapus jika teman-teman tidak Mau kembali ke versi Windows sebelumnya Ya Tetapi Kalau teman-teman masih mau kembali lagi Maka kedua atau salah satu folder ini Jangan dihapus ya Dan untuk kedua folder ini itu juga Untuk kapasitasnya memakan banyak Jadi mending salah saya dihapus saja ya Oke Oke jadi video tentang Cara menambah kapasitas drive C Pada pesi download atau sampai disini dulu Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Jika bermanfaat Jangan lupa subscribe Like terserah video ini Dan terima kasih banyak Pada teman-teman yang sudah subscribe Like terserah video ini ya Oke Oke video ini sampai disini dulu Ditunggu next videonya ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax